Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman hari ini kita mau bikin bolu nangka ya bolu nangka panggang nih ya dengan hanya tiga telur yang tentunya ini bagus banget empuk banget ya tuh empuk banget lembut wangi banget Nah untuk tahu cara bikinnya tonton videonya sampai selesai Oke dan jangan lupa like subscribe dan komen Nah sekarang pertama-tama kita siapkan dulu nangkanya ini mau kita blender ya biar lebih halus karena kita blendernya punya yang ini pakai yang ini nih kita blender biar halus ya terus nanti juga kita ambil buat topping di atasnya ya ini kita sisain buat topping di atasnya ya kita tambahkan 100 ml air tutup-tutup Hai terbaru disini nah terus kita masak sebentar ya biar lebih harum lebih tahan lama juga dan ini kita siapkan margarin kita steam dulu sebentar biar meleleh ya hai 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 disiapkan loyang dan kita kulis ini pakai bak margarin ya sekarang kita udah siapin bahan-bahannya ini ya kita mau mixer dulu nih tiga butir telur dan ini 130 gram gula kita mixer dulu ya kita mixer gula dan telur dulu supaya gulanya larut ya terus nanti kalau udah larut baru terkasih SP sekarang gula udah larut kita masukkan SP nya ya satu selur teh SP kita mixer lagi ya 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 sekarang kita masukin ini susu bubuk sambil ayak susu bubuk dan juga tepung terigu biar gak bergendil di ayak ini baking powder juga kita ayak kita ratakan dulu pakai sepatula biar mixernya gak tepungnya gak muncrat dan ini nangka yang kita tadi udah di blender udah direbus juga kita masukkan karena ini udah dingin kita masukkan santurkan di satu dan kita tambahkan pewarna kuning sedikit ya ini opsional sih kalau mau ditambahkan boleh enggak juga gak apa-apa ya ini biar warna cakep aja bikin warnanya kita mixer pakai kecepatan rendah aja ya asal tersampur asal tersampur rasa aja ini margarin sair juga udah dingin ya kita tambahkan margarin kita mixer perlahan lagi ya kita mixer perlahan lagi ya agak tersampur rasa perlahan aja kita aduk ya biar takut ada margarin yang mengendap di bawah wangi banget sekarang kita tuang ini loyangnya udah tadi udah di ngoresin margarin kita tuang dalam loyang nangkanya wangi banget nah ini udah kita kita hentak kita hentak nangkankan sekali ya terus ini toppingnya kita taruh di atasnya kita tata sesuai selera aja ya nah mukanya ini opennya juga udah kita panasin ya kita masukkan oke kita tunggu sampai 40 menit kita lihat ya udah matang belum ini udah 40 menit kalau kita coba lihat ya udah matang belum udah matang kita bisa ini udah matang ya kita tunggu sampai dingin baru kita keluarkan dari loyang nah ini udah mulai dingin ya kita kita oh cakep banget kan wangis sekali potong ya tuh empuk banget ya empuk banget wangi harum banget huh i i u i selamat menikmati